Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Dalam video saya kali ini Saya mau berbagi video sama kalian Untuk menghindari ya kebiasaan-kebiasaan Kuruk saat berkendara Yang bikin Mobil bikin cepat Terusak guys Kira-kira Saksikan aja di channel ABYATV Official Jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe Channel ABYATV Official Jadi Kebiasaan buruk yang pertama itu Itu kebiasaan Meletakkan kaki kiri Di pedal Kopling Meletakkan ya Jadi kakinya steady pedal kopling Kopling Nah kebiasaan ini Ini bisa menyiapkan Umur dari kampas Kopling itu Jadi Lebih pendek Atau lebih cepat habis Gitu guys ya Akar mobil kalian Selalu awet dan nyaman digunakan Kita sudah masuk di lampu merah Lagi guys Nah yang kedua itu Biasanya bikin mobil Terusak itu Selalu telat oper guys Jadi kalian Biasanya Sudah di WP2 Tapi di RPN tinggi terus Di atas 3000 Karena apa? Karena biasanya itu ada Mobil itu yang nafasnya pendek Dan Mobil yang nafasnya itu panjang guys Jadi Kalian sesuai dengan ya Ini sebelah kiri kita Alpat tidak mau mengalah Tidak apa-apa guys Nah jadi Kalau saya itu Biasanya Biasanya Saya itu Kalau gigi Satu dan dua Satu Tidak terlalu lama Di Saya tahan Biasanya Satu masuk Sekali tarikan nafas Langsung oper ke dua Gigi dua pun Hampir sama Satu kali tarikan nafas Langsung Saya oper ke gigi tiga Nah kalau agak tiga ini Saya adanya agak panjang juga Tapi RPN tidak terlalu tinggi juga Itu maksimal di 3000 pun Suaranya kan Sudah Raung Raung gitu guys ya Nah nanti kalau Mungkin Misalnya kalau Patokan saya Kalau di gigi Di belah itu Sepatan 50 km Biasanya guys Saya oper ke gigi empat Nah Jadi Enak lazinya guys Dan mesin itu Tidak sering Meraung Kalau misal Kalau Dari satu Lama Betul Masuk-masuk Untuk gigi dua Waduh Itu Bukanya Bikin Obel Awet Tapi bikin obel Rusak guys Nah Habis itu Apalagi Aku biasanya Yang buruk lagi Angkatan Pakai gigi tinggi Gak gigi satu Pakain Pakai gigi dua Gitu guys Kalau kita Angkatan Pakai gigi dua Itu Itu kita semacam Memaksakan Memaksakan Mesin Jadi kalau memang Kondisi mobil itu Pertama-tama Sudah dari Kondisi Apa namanya Benar-benar berhenti Itu saya Anjurkan Pakai gigi satu Ayo dulu guys Gigi satu Nafasnya Kan langsung Langsung dioper Jadi Setelah ditarikan nafas Sudah pergi gigi dua Gitu Nah Terkecuali Kalau Posisinya Itu kita Masih ada Agak jalan pelan Gitu Nah kita langsung Pakai gigi dua Kenapa pakai Ya Ini Nggak tahu Ini kenapa Ini Mobil ini Oh Depannya Ini Nah itu Kebiasaan yang Bisa bikin mobil Cepat rusak juga guys Angkatan Tidak pakai Gigi yang Seharusnya Misal satu Gitu kan Nah Disitu apa Kebiasaan yang Bisa Cepat merusak Kendaraan juga Lupa menurunkan Hand rem Sering Terjadi pada Orang-orang yang Baru awal Belajar Memulik Mereka lupa Menurunkan Hand rem Bahkan Bisa mungkin Dab Bawa jalan Beberapa kilo Dan rem Masih posisi Naik Atau Masih posisi Narik Nah itu Nanti Lama-lama Kampasnya Hard Bisk Dan Itu Nanti Juga Kabelnya Kabel Hand rem Itu Juga Bisa Molar Jadi Nanti Kalian Kalian Setel Mentok Tapi Masih Belum Untuk Rem Belum Terlalu Rem Gitu Masih Lost Nah Itu Jadi Bikin Cepat Rusak Juga Guys Jadi Memang kalian Harus perhatikan Biasanya Kebiasaan Kebiasaan Ini Kalian Tidak Pernah Sadari Tidak Pernah Kalian Sangka Kalau Biasanya Kebiasaan Yang Alami Alami Atau Yang Kalian Lakukan Secara Tidak 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 Sadar Kalian Tidak Sadar Terus Kebiasaan Yang Lain Tidak Apa Terlalu Sering Menggunakan Kisteng Atau Plink Guys Nah Kalau Sersesih Kalau Misalkan Ditanjakan Yang Berhenti Atau Merayap Itu Jangan Gunakan Setengah Kopling Guys Kalau Kalian Harus Berhenti Dengan Tanjakan Sudah Pakai Unrem Nah Terus Kalau Kalian Merayap Ditanjakan Dan Kondisinya Masih Jalan Dan Bisa Pakai Gigi Satu Masih Bisa Ya Udah Pakai Gigi Satu Jangan Setengah Kopling Guys Tinggal Kalian Atur Aja Ritme Gas Biar Tidak Terlalu Laju Dan Itu Malah Lebih Nyaman Cuma Nanti Ketika Kadang Kala Mungkin Pas Ditanjakan Itu Mobil Depannya Berhenti Gitu Kalian Baru Jangan Kopling Terus Diren Terus Itu Kalian Bisa Mainkan Sedikit Sedikit Lagi Itu Ya Kalau Sebentar Sebentar Mainkan Tapi Kalau Lama Jangan Jadikan Perbiasaan Setengah Kopling Setengah Kopling Itu Bikin Rusak Juga Itu Seperti halnya Kebiasaan Tadi Yang Pertama Itu Apa Namanya Kebiasaan Meletakkan Kaki Kiri Di Pedal Kopling Itu Juga Sama Buruknya Dengan Kebiasaan Sering Sering Mulakan Setengah Kopling Kalau Udah Gigi Dah Masih Udah Kopling Lepas Dan Kaki Jangan Ada Di Atas Pedal Kopling Kalau Apa Namanya Kaki Masih Di Atas Pedal Kopling Ya Menurut Saya Itu Kita Merosak Mobil Cara Perlahan Jadi Cara Berkendara Semacam Itu Kalau Bisa Kalian Hindari Gas Kalian Kurangi Kalau Bisa Jangan Jangan Lagilah Karena Apa Namanya Kita Biasanya Menghilangkan Kebiasaan Itu Ya Kalau Masih Awal Belajar Terus Biasaan Baru Awal Masih Bisa Ya Tapi Kalau Sudah Kebiasaan Itu Sudah Menjamur Dan Sudah Kayak Kayak Hal yang Lumrah Dia Lakukan Susah Karena Itu Terjadi Tanpa Biasa Dari Itu Jadi Karena Bakal Kalian Bawa Mobil Itu Dengan Kebiasaan Yang Kurang Bagus Atau Tidak 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 Perbaikan Mobil Itu Tidak Murah Logis Untuk Kampas Topling Aja Itu Kampas Sudah 400000 3000 Untuk Yang Mobil Kelas Gipuraan Untuk Cari Jatuh 0 Sudah Kelas Dada Sekitu Nah Kalau Untuk Mobil Kelas Lebih Atas Lagi Dari Kari coba berapa dulu kalau tahun 10 tahun saya itu dulu di mana ditambang itu ada mobil Hiluk mobil Toyota Hiluk itu dia habis kampas terus dia mau ganti kampas sama mataharinya itu dia beli satu set ya kampas sama mataharinya itu kampasnya 1.6 dan mataharinya itu harganya dua setengah juta berapa itu tiga setengah empat juta seratus itu untuk kampasnya jadi jangan kalian anggap reme gitu loh kalau mungkin kalau untuk rem untuk kampas rem kampas rem itu enggak terlalu mahal sebenarnya mahal juga sih itu keluar ratus ribu juta tapi kalau sampai kabelan remnya untuk perusahaan remnya jadi rusak juga ikut narik ikut molor dan kalau harus ganti itu juga lumayan mahal loh itu 250-an atau 300 ribuan lah untuk mobil Gary Futura itu kalau kampas remnya sendiri itu start 115-an lah kampas belakang itu nah itu belum sampai bongkat pasang ya guys ya jadi misalkan kalau kalian ganti itu sama ganti kabelnya kabel Londonnya berapa-berapa itu ya 365 itu belum mau pas pasangnya mungkin untuk pacang pasang 100 berarti 465 lumayan kan nah itulah makanya kalau kita bawa mobil itu kalau bisa dari awal kita belajar sudah melakukan sesuatu yang benar guys ya jadi biar enak gitu loh karena biasanya kebiasaan-kebiasaan buruk itu seling terjadi karena dari awal belajarnya itu sudah salah awal belajar yang sudah salah dan tidak ada yang masih tahu dan itu jadi terus-menerus dilakukan kontinu terus-menerus dan itu jadi sebuah kebiasaan atau jadi sebuah hal yang lumrah mereka lakukan jadi misal seperti ini ya kalau saya kalau pasti seperti ini ini saya tetap masih biasanya kadang saya pakai pakean rem ya pakai rem lagi tapi dia ini kalau ini saya kira banyak sebentar masih-masih bikin satu ya dan masih kaki misalnya kopling oke lah guys mungkin itu dulu ya video kita kali ini mudah-mudahan video kita kali ini bisa memberikan sedikit ilmu kepada kita semua dan memberikan manfaat lah ya untuk kita agar berkendara lebih bagus dan lebih bisa merawat oke jangan lupa untuk selalu dukung channel avia tv official dengan cara like share dan subscribe guys oke mungkin sekian dulu video dari saya nanti kita sambung lagi di konten selanjutnya guys ya yang pastinya selalu selalu bermanfaat dan memberikan kita kawasan kepengatuan lain tentang mengemudi oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati